Halo semuanya, disini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya pembacaan ini bersifat general dan kolektif maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku dan untuk tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia terhadapmu hari ini tanggal 29 Oktober 2024 2024, dianya siapa? boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati aku akan mencoba menarik energi dari si dia bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini tanggal 29 Oktober 2024 kita lihat dulu siapa orangnya dia ini siapanya kamu kalau aku rasa orang ini tuh kayak kayaknya merindukan kamu deh ya orang ini sering bernostalgia tentang kamu bahkan dia tuh sering melihat foto-foto kamu entah itu yang dia miliki ya foto-foto kamu yang dia miliki di galeri handphone ya kak atau ya yang dia punya di tangan dia atau bisa jadi juga dia mungkin sering melihat foto-foto kamu atau video-video kamu di media sosialmu seperti itu ya aku lihat disini yang pasti orang ini tuh rindu kamu sering bernostalgia tentang kamu dan sering melihat foto-foto kamu terus itu juga aku melihat disini kayak ada memori-memori yang dia ingat-ingat ya dia ingat-ingat kembali terus itu juga ada memori-memori baru yang muncul di benaknya ya tentang keinginan-keinginan dia bersama dengan kamu ya jadi kayak mengimajinasikan kamu seperti itu di pikiran dia di benak dia aku melihat disini kayak ada keinginan dari dia untuk melanjutkan hubungan dengan kamu kayak pengen ada suatu hubungan ketingkat yang lebih tinggi dari hubungan kalian yang kemarin ya kalau kemarin itu kalian masih PDKTan berarti ini mungkin mau pacaran atau tunangan seperti itu ya intinya ada keinginan dari dia untuk kenaikan level dari hubungan kalian yang terakhir kali bahkan aku lihat disini ada keinginan untuk bersatu lagi bersama kamu dan berkomitmen ya aku melihat disini dia kayak pengen berkomitmen nih sama kamu pengen menjadikan kamu partnership dia ya di dalam kehidupan dia jadi kalau misalkan saat ini kemungkinan kamu dengan dia lagi berpisah berarti ini orang pengen bersatu lagi dengan kamu pengen datang lagi terus itu kalau kemarin dia mungkin belum berkomitmen dengan kamu ya berarti kali ini ini orang pengen banget berkomitmen dengan kamu pengen punya suatu hubungan ya yang lebih meningkat lebih serius seperti itu sunglasses ya aku lihat disini dia masih sering stalkingin kamu di media sosial muka atau di kehidupan nyata gitu ya sering memantau kamu dari kejauhan sering curi-curi pandang ke kamu kayak gitu ya aku lihat disini dia masih sering memperhatikan kamu melihat kamu ya membuntuti kamu seperti itu ada rasa candu ya ada rasa kecanduan dia terhadap kamu aku lihat disini jadi ketika saat ini kamu tidak bersama dengan dia dia tuh kayak selalu keingat kamu terus gitu ya kayak ingin selalu berada di sisi kamu selalu ingin bersama dengan kamu seperti itu karena disini aku juga ada kode pedensi ada ada ya apa sih ya kecanduan ya terhadap kamu bahkan ada obsesi yang sebenarnya dia miliki terhadap kamu mungkin orangnya suka mengekang atau bisa jadi mungkin dia juga orang yang menganggap kamu adalah miliknya saat ini memang dia sedang mengontrol diri dia bahkan dia sedang mencoba untuk memblok emosi dia jadi dia itu sebenarnya terhadap kamu itu sangat emosional ya sangat cuman itu kayak ditahan ya ditahan sama dia jangan sampai emosi dia itu ketahuan oleh kamu perasaan sayang dia rasa cinta dia terhadap kamu itu jangan sampai diketahui oleh kamu kayak gitu jadi saat ini tuh dia kayak seperti apa itu penggemar rahasiamu ya pengagum rahasiamu nah seperti itu jadi diem-diem dia ini menyimpan rahasi menyimpan emosi menyimpan perasaan terhadap kamu menyimpan rasa sayang kekaguman ketertarikan terhadap kamu bahkan orang menganggap kamu adalah miliknya ya makanya disini aku melihat disini dia pengen adanya komitmen dengan kamu pengen bersatu kembali dengan kamu pengen bersama lagi dengan kamu hubungan ini nampaknya memang sudah ada perpisahan ya diantara kamu dengan dia sudah mungkin hubungannya sudah berakhir atau kedekatan kalian mungkin sudah tidak dekat lagi seperti dulu intinya sudah ada silent treatment saat ini sudah ada diem-dieman ya sudah ada perpisahan berhentinya suatu hubungan seperti itu tapi aku melihat disini ada cupid arrow berarti kan orang ini tuh benar-benar cinta sama kamu ya bahkan aku lihat kayak dia ingin menawarkan cinta kembali sama kamu ya dia kayak ingin ngasih tau kamu bahwa dia masih sayang sama kamu bahwa dia cinta sama kamu jadi pengen datang lagi untuk menawarkan cinta ya untuk menawarkan perasaan dia terhadap kamu aku melihat seperti gini mungkin selama ini tuh kamu memang sangat mengharapkan bukti tindakan dari dia kalau memang dia memang benar sayang sama kamu seharusnya ada buktinya dong apa buktinya kalau dia sayang sama kamu nah nampaknya nih orang ya atau si dia ini itu kayak ingin membuktikan ke kamu ingin menunjukkan pada kamu bahwa dia memang benar-benar sayang bahwa dia benar-benar menginginkan kamu ya bahkan orang ini tuh punya nafsu seksual terhadap kamu ya aku lihat disini kuat ya aku lihat disini ada nafsu seksual terhadap kamu jadi dia pengen nunjukin ya dia ingin membuktikan bahwa dia tuh sayang banget sama kamu bahkan aku melihat emosinya dia terhadap kamu ya maksudnya tuh banyak ya banyak emosi dia rasa cintanya rasa keselnya rasa rindunya gairahnya terhadap kamu itu ya kayak datang dan pergi begitu saja gitu ya jadi sering datang atau udah pergi menghilang nah seperti itu dan bahkan mungkin orangnya juga kayak gitu ya mengikuti emosinya dia tapi sejujurnya juga gairah dia perasaan dia terhadap kamu itu pun seperti itu jadi kalau aku lihat kemungkinan nih orang secara emosional tuh juga sebenarnya belum stabil gitu ya belum stabil kadang datang dan kadang pergi seperti itu terus itu juga aku melihat disini nampaknya dia memang lagi benar-benar mencoba untuk bertahan hidup ya maksudnya bertahan hidup tuh karena gini aku lihat dia sedang berjuang sih secara finansial disini ya dan setiap harinya aku lihat dia sedang berjuang bekerja keras untuk membuat dirinya stabil untuk membuat dirinya sukses untuk membuat dirinya itu ya seperti apa gak ada masalah lah ya dengan keuangan nah seperti itu dia pengen punya kehidupan tuh yang secara materi tuh oke lah gitu gak menjadi suatu masalah lagi jadi kalau aku lihat saat ini orang ini lagi benar-benar berjuang untuk membuat hidupnya stabil untuk membuat perekonomiannya ya perekonomiannya stabil kayak gitu jadi kalau aku lihat dia benar-benar lagi sibuk-sibuknya untuk memperjuangkan kehidupannya memperjuangkan kestabilan hidupnya seperti itu memang aku lihat saat ini dia ada kecemasan yang berlebihan ya aku lihat disini ada rasa takut ada rasa panik ya karena mungkin ya saat ini kamu sudah tidak bersama dengan dia sehingga dia cemas takut takut nanti ternyata kamu memang benar-benar tidak akan pernah mau bersama dia lagi jangan-jangan kamu memang benar-benar ingin berakhir hubungannya dengan dia secara total kamu tidak mau lagi kembali bersama dia itu yang membuat dia merasa takut panik ya cemas aku lihat secara berlebihan dia ini takut kalian tidak bisa bersama lagi itu yang membuat dia merasa gelisah gitu ya padahal disini dia saat ini juga berjuang untuk hidupnya agar dia stabil agar dia itu ya tidak diremehkan seperti itu ya jadi apa yang dia mau bisa dia miliki gitu jadi orang ini berpikiran bahwa apapun bisa dia miliki kalau secara perekonomian dia itu berkelimpahan gitu orangnya ya pemikirannya jadi ketika dia belum stabil secara keuangan dia tidak bisa menunjukkan bukti kalau dia itu cinta sama kamu ya dia tidak bisa memperjuangkan kamu makanya disini ketika kamu dengan dia berpisah ada kecemasan yang begitu besar dari dia ada ketakutan yang begitu besar takut tidak bisa bersama dengan kamu takut kamu tidak akan menerima dia lagi gitu ya karena disini ada fokus aku lihat disini ya mata dia itu benar-benar terpesona sama kamu mata dia itu masih tertuju padamu benar-benar masih stalkingin kamu masih pengen tahu keadaan kamu kabar kamu apa yang terjadi dengan kamu saat ini gitu ya aku lihat benar-benar yang fokus dia itu tidak tidak teralihkan dari kamu ya dia masih benar-benar mengharapkan bahwa suatu saat nanti kalian masih bisa bersama ya karena disini aku lihat ada ketakutan yang sangat sangat besar dari dia terhadap kamu ya mungkin ya memang kamu sudah tidak mau lagi bersama dia ya dia ngerasa seperti itu kamu benar-benar semakin menjauh oke ya sebenarnya keadaan dia itu tidak seperti apa yang kamu lihat sekarang mungkin kalau kamu lihat sekarang dia terlihat seperti baik-baik saja tidak sebenarnya kehidupan dia pontang-panting ya sangat berjuang kesulitan dia lagi berusaha keras seperti itu dia kelihatan yang bahagia-bahagia kadang-kadang enggak sebenarnya ya kehidupan dia penyakitan kesulitan seperti itu dan aku lihat sekarang dia sudah belajar ya tentang spiritual tentang spiritual spiritualitas seperti itu ya aku lihat disini dia sudah belajar tentang spiritualitas terus juga aku melihat apa sih perasaan dia terhadap kamu I love you unconditionally jadi dia benar-benar mencintai kamu tanpa syarat aku lihat disini benar-benar memang sayangnya dari hati cintanya dari hati gitu ya aku lihat disini makanya ketika kamu dengan dia berpisah sekarang wah cemas banget takut banget bahwa kamu tidak akan lagi bisa bersama dia bahwa kamu tidak akan lagi menerima dia seperti itu oke you and I were too young kata dia ya jadi terpaut umur kalian berapapun dia menganggap bahwa kalian dan kamu dengan dia itu masih muda gitu ya jadi masih ada yang perlu untuk distabilkan ada yang perlu untuk diperjuangkan seperti itu ya jadi makanya disini dia tidak terburu-buru untuk membuat komitmen ya jadi kemarin itu kenapa orang belum siap untuk berkomitmen karena dia beranggapan kita ini masih muda masih butuh pencapaian-pencapaian kita itu digapai dulu gitu ya dibuat sukses dulu menikmati hidup aja dulu seneng-seneng aja dulu gitu ya jadi makanya kemarin itu dia beranggapan tidak bisa apa atau tidak tidak perlulah terburu-buru gitu ya makanya sekarang dia benar-benar berjuang banget dengan keuangannya gitu mumpung masih muda kita itu gapai dulu aja apa yang pengen kita miliki gitu kita seneng-seneng aja dulu menikmati masa muda gitu ya you can't closer than anyone nah dia menyadari ya bahwa diantara sekian banyaknya wanita atau pria di luar sana yang pernah dekat pernah PDKT-an pernah menjadi pasangan ya cuman kamu yang paling dekat dengan dia kamu yang paling ngertiin dia kamu yang paling memahami dia kamu yang paling ingin tahu segala tentang dia ya ingin ikut campur dengan urusan dia jadi you can closer than anyone itu intinya kamu yang paling dekat dengan dia gitu loh paling berbaur gitu ya dengan dia jadi bukan hanya sekedar satu hubungan aja hubungan kayak ya sama-sama suka tapi ingin ikut andil dalam kehidupan masing-masing gitu loh terutama kamu ya kamu ke dia gitu loh ya jadi menurut dia kamu yang paling pengen tahu apapun dalam hidup dia kamu yang paling ngertiin dia kamu yang paling dekat sama dia gitu ya bahkan aku melihat disini I cannot stop thinking about you kata dia ya dia tidak bisa berhenti memikirkan kamu seperti itu oke aku rasa cukup lah ya untuk pembacaan kali ini mudah-mudahan resumit kalau belum resumit yaudah gak usah dipaksakan dan untuk zodiacnya oke untuk zodiacnya Aquarius Libra dan Gemini ada Sagittarius paling kuat energinya gak kelihatan ya kemudian Capricorn Taurus dan Virgo Capricorn Taurus dan Virgo lagi Aquarius paling kuat energinya Cancer Scorpio dan Pisces Leo Areas Sagittarius ya ini dia jadi ke-12 zodiac ada semua dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian maka ini pembacaan memang untuk kalian terus ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia silahkan disituasikan saja ada 30 27 29 31 14 21 13 4 12 8 3 1 7 6 24 26 22 18 17 17 19 28 25 20 16 10 11 23 dan 19 1 lagi 15 bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia silahkan disituasikan saja ada September Maret itu Oktober Juni Juli April Februari Januari November Mei Sionya bisa Sionya kamu atau Sionya dia silahkan disituasikan saja ada Sio babi Sio kelinci Sio macan Sio ular Sio kuda Sio tikus Sio anjing Sio ayam Sio monyet dan Sio kambing alfabetnya bisa inisial nama kamu inisial nama dia atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia yang terpenting yang terpenting adalah ceritanya sama dengan keadaan kalian maka ini pembacaan memang untuk kalian ya X bisa jadi juga mantan ya ada W G D F H O B Y Z C P R X T K U V Q J N L A S Aku rasa cukup berbijaklah dalam menanggapi pembacaan teraku aku akhiri salam santu kalian semua dan bye-bye Sampai jumpa di video